Terima kasih. Kan banyak yang di Indonesia dokter-dokter yang pintar ngaji gitu. Kenapa enggak dokter-dokter di Indonesia aja dipilihnya. Apalagi kan kemarin beliau juga ngomongnya pilih pemimpin yang pintar ngaji. Kenapa harus enggak dokter juga cari yang pintar ngaji gitu kan. Pintar ngaji kan banyak di Indonesia. Kalau di Singapura kan dokter-dokter kata-kata non-muslim gitu. Berarti ada rasa. Maksudnya kayak kemenangan sendiri dari dokter setelah. Masalah memang pernah ada. Aku enggak pernah berpikir itu. Tapi ya namanya orang musibah ya. Aku enggak boleh sebenarnya bersuka cita ya. Tapi kan di dalam diriku juga bagaimanapun juga ada kepedihannya. Ada kepahitan ya. Ada masalah yang luar biasa. Kalau ada yang ngomong. Wah dokter Richard enggak maaf kan. Kalian enggak tahu. Dulu aku dua tahun bermasalah hukum disiksa habis-habisan. Bahkan aku pernah di penjara. Aku pernah dijemput paksa dari Palembang ke Jakarta. Dijemput, diculik, hilang. Satu kali aku pernah dimasukin ke sel paling dalam. Coba kalau kalian ngerasain di sel seperti itu punya. Dan setelah aku menang pra-peradilan. Aku menang semua kasih sukum. Kata maaf pun aku enggak pernah dapet. Jadi kalau ada yang ngomong. Dok maafin aja. Oh dia wajah enggak pernah minta maaf. Kayak gitu kan. Kayak gimana aku mau maafin. Dan wajah sih di dalam hatiku tuh kayak ada rasa sakit. Rasa pedih kayak gitu ya. Makanya kayak kemarinnya ada video yang aku upload. Ya itu video kemarahanku waktu tahun 2022. Dimana aku bilang aku enggak akan memaafkan siapapun yang sudah melakukan aku seperti ini. Meskipun aku enggak balas. Aku punya kesempatan untuk kasih balasan hukum pada waktu itu. Aku laporin balik bisa. Kan aku sudah menang pra-peradilan. Tapi aku enggak lakukan. Karena aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya dengan hukum Tuhan. Aku percaya ada hukum yang lebih tinggi daripada hukum di Indonesia. Yaitu hukum Tuhan. Dan kalau memang ini jawabannya ya gimana ya ngomongnya. Prihatin ada. Jujurnya ya ada juga lah. Nah waktu pertama kali kasih tentang keadaannya mencuat gitu. Apa pikiran pertama dari dokter Richard? Pertama taunya dari netizen ya. Banyak yang komen kayak gitu punya. Berobatnya dengan dokter Richard aja. Aku kurang ngajar netizen ini. Berobatnya dengan dokter Richard aja. Karena skincare. Cuma pakai skincare-nya dokter Richard katanya kayak gitu ya. Aku ngeliat terus sempet. Liat juga kan keadaannya. Ada berapa juga. Aku enggak tahu juga sakitnya apa sih. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan autoimun sih. Bukan herpes. Itu memang karena efek samping dari skincare terlakan seperti itu? Atau bagaimana nih dokter? Dengan melihat foto-foto yang di aplikasi? Kalau dari netizen katanya penyakitnya Ain namanya. Tapi aku enggak tahu. Aku enggak beriksa jadi aku enggak tahu. Tapi pernah menemukan kasus yang serupa gitu enggak sih? Menangani. Sebagai dokter, untuk beberapa pilihan yang sama, differential diagnosis untuk beberapa kasus seperti itu, ada satu ada herpes, yang kedua adalah Stephen Johnson's Syndrome, yang ketiga adalah autoimun. Tiga itu bisa. Atau mungkin ada beberapa yang lain, karena aku enggak ikut meriksa ya. Kalau dari gambaran yang terlihat, bisa jadi tiga itu. Itu karena sakit kah atau bagaimana dok? Biasanya pemutusannya? Kalau herpes karena virus, infeksi menular, seksual. Kalau autoimun, itu tidak diketahui. Jadi bisa terjadi apa adanya. Enggak jelas penyebabnya apa. Kalau tadi, satunya lagi apa itu dia? Autoimun, herpes, sama satu lagi, Stephen Johnson. Stephen Johnson itu adalah alergi sesuatu obat. Tapi kalau alergi satu obat, bisa menjadi salah satu penyebabnya dari skincare yang sedang? Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi karena penggunaan skincare yang abal-abal, atau makan obat yang abal-abal, bisa jadi seperti itu. Tapi kalau lihat dari fotonya itu lebih persentasenya ke arah yang mana Stephen Johnson. Aduh, aku enggak tahu. Aku enggak meniksa. AIN kali ini. Kenapa dok bisa menimbulkan kalau itu AIN itu? Percaya dengan omongan netizen, kenapa gitu dok? Aku percaya semua itu ada karmanya di dunia ini. Ada apa yang kita lakukan itu, apa yang kita tanam itu yang kita tuanya. Kadang-kadang sih seperti itu ya. Aku percaya sih seperti itu. Jadi, makanya aku selalu berusaha, walaupun aku ngomong, aku kan juga kalau ngomong kan cukup keras ya. Cukup frontal juga ya. Tapi paling enggak apa yang aku sampaikan itu adalah benar. Aku berusaha, apa yang aku sampaikan itu benar dulu. Dan aku enggak berusaha menyakiti orang lain. Tapi kalau misalnya kita mengeluarkan suatu tulisan yang menyakiti orang lain, atau merusak hidup orang lain, atau ingin menjatuhkan orang lain, pasti akan ada balasannya. Aku enggak tahu ini balasan atau bukan. Mudah-mudahan bukan. Aku berdoa mudah-mudahan bukan. Ya, mudah-mudahan cukup sembuh aja lah. Tapi ada dokter mau mendukung kata-kata netizen enggak? Maksudnya kayak gitu tadi. Ayolah ke dokter aja merobatnya. Kalau datang ke saya boleh. Nanti bisa. Kalau datang ke saya kan enak bisa podcast satu ya. Bisa podcast tempat saya. Bisa cerita, curhat ya gitu kan. Yang kedua, bisa perobat di tempat saya. Mungkin saya bisa sembuhin. Tapi saya enggak bisa ngaji ya tetap ya. Saya enggak bisa ngaji ya. Mungkin bisa cari dokter yang bisa ngaji. Tapi kalau dibanding dokter Singapur, sama kan. Sama yang ketiga, ya kan nanti bekas-bekasnya bisa saya obatin di tempat saya. Ya kan dalam rangka rekonsiliasi. Boleh. Ada keinginan tapi. Tapi dia mau enggak. Tapi dari dokternya. Selalu keinginan itu selalu dari saya. Kenapa selalu keinginannya dari saya? Jadi seolah-olah saya yang pengen, dia yang kagak kan. Tapi mau menawarkan enggak dong? Boleh dong, dengan senang hati. Sampaikan dengan beliau. Saya open kok. Untuk podcast, untuk perawatan di tempat saya. Kalau mau minta maaf, mungkin saya bisa maaf. Tapi mungkin pengobatannya akan seperti apa tuh? Kalau datang ke dokter. Kalau herpes, antivirus dikasih salep. Kalau autoimun, enggak ada obat. Jadi kita maintain setiapunya tubuhnya saja. Pakai steroid. Kalau satunya lagi, Stephen Johnson, itu juga enggak ada obat. Jadi benar-benar kayak di maintain setubuhnya. Berarti artinya dengan kondisi tersebut, sebenarnya menyayangkan gitu. Kenapa harus bersebut masuk? Terus seperti apa, teman-teman? Iya dong. Saya tuh sangat menyayangkan. Karena kan dokter Singapur, kata-kata kan non-muslim ya. Ya kan, kemarin kan gitu ngomong, kalau kita milih pemimpin, itu cari yang pinter ngaji. Soalnya kalau pinter ngaji itu, bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Menurutku kalau bisa kita milih pemimpin di Indonesia saja, presiden pinter ngaji, berarti pilih dokter juga harus yang bisa ngaji dong. Tapi kalau dilihat dari segi medis, perlukan untuk berobat ke Singapura, atau justru sebenarnya di Indonesia juga masih bisa. Di Indonesia dong. Dokter Indonesia kan banyak pinter ngaji. Dari segi medis gitu dok, kalau dilihatnya dari segi medis. Dokter Indonesia jago-jago, pinter-pinter. Jago-jago kok pinter-pinter. Pinter, belum sudah pinter medikalnya, pinter ngaji juga. Jadi di Indonesia saja. Pertanyaan untuk penyembuhannya sendiri, waktu berapa lama sih? Pertanyaan dong, kalau ini 7-chan sem, bisa jadi tambah parah. Kalau ini autoimun, bisa jadi lama bertahun-tahun, dan bisa jadi panjang, dan mungkin ini cuma awal. Bisa jadi nanti lebih berat. Kalau herpes, enak. Bisa disembuhin langsung.